selamat menikmati kata beliau kemudian salawat bersamaan diiringi dengan salam yang sudah disempurnakan, untuk siapa? untuk seorang yang telah diberikan kepadanya jawami al-kalim, untuk nabi kita Muhammad, salallahu alaihi wa ala anihi wassalam, karena beliau dikenal dengan apa? nabi yang diberikan kepadanya jawami al-kalim, apa jawami al-kalim itu? apa itu jawaban al-kalim? ucapan yang ringkas padat, mengena gak masalah juga jawaban al-kalim itu ucapan yang ringkas, padat pendek, tapi maknanya luas gitu loh, paham ya? contohnya apa? pendek gak? pendek, simpel, padat tapi maknanya luas, semua amalan tergantung dengan niatnya seperti itu pandek gak? pendek, simpel, tapi ternyata dipakai itu koedah gitu loh ya pak ya seperti itu mashaAllah itu jawami al-kalim kita lihat kemudian dan juga mensifatnya dengan sifat yang layak yang cocok bagi Allah SWT takun sholatu ala Rasulullah kemudian berikutnya sholat itu apa sholat ini maksudnya? doa doa itu diperuntukkan untuk Rasulullah SAW karena sholat itu memiliki makna yang bermacam-macam diantaranya makna sholat secara bahasa apa? ad-doa jadi nanti kalau Atum menerjemahkan jangan sampai keliru makam ya? jangan sampai keliru karena gak semuanya sholat itu artinya yang Atum lakukan gerakan sholat itu gak harus ada juga sholat artinya apa? doa inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuhal ladhina amanu sallu alaih wa sallimu taslimah sallu alaih Atum sholat? atau ngapain? bukan sholat tapi mendoakan dan sholat atas nabi itu pendapat yang rojih adalah apa? apa yang rojih? kalau kita mendoakan agar nabi tersebut mendapatkan sanjungan dan pujian dihadapan para penduduk langit tapi kalau Allah Ta'ala bersolawat atas nabinya berarti Allah Ta'ala memuji Allah Ta'ala memuji menyanjung nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alaih dihadapan para penduduk langit itu namanya sholatullah ala nabi tak belum? jangan sampai keliru ya ayo na'am kita lihat sangat cocok urut-urutan disini sangat cocok pertama untuk Allah kedua untuk nabinya di anna haqqallah muqaddam ala haqqir rasulullah sallallahu alaihi wa sallam di karna Allah itu lebih didaulukan daripada haknya rasul maka diawali yang pertama kali dulu adalah hak Allah kemudian hak rasulnya sallallahu alaihi wa sallam dikarenakan hak Allah itu disebutkan sebelum hak rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam alam tara ila tashahud fis salat yukaddam wujubu sana ala Allah azza wa jal wa ta'zimullah azza wa jal ala sallam ala nabi nah bukankah kau telah melihat mengetahui ketika tashahud ketika apa? tashahud wajibnya sana pujian sanjungan untuk Allah dan pengaguan untuk Allah sallallahu alaihi wa sallam daripada salam atas nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam jadi didahulukan dulu wat tayyibat assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh coba bayangkan diurutkan pertama tahiyyat untuk Allah s.w.t sanjungan pujian kemudian berikutnya baru apa? assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh summa hakkun nafs naam summa hakkun nafsi summa hakkus salihin kemudian hak untuk apa? hak untuk naam barakatuh wa sallam untuk dia sendiri dan hak untuk orang salih kamada raja alaihi ulama'una rahimahumullah sebagaimana hal ini sudah berjalan naam barakatuh dan ini yang dilakukan oleh para ulama' kita rahimahumullah yabda'una awalan bisana ala Allah s.w.t summa bis salatu wassalam ala rasul s.a.w. dimanapun seperti itu alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala jadi diurutkan Allah s.w.t rasulnya keluarganya biasanya dan para sahabatnya atau orang-orang yang mengikuti beliau diurutkan jadi seperti itu urut-urutannya alhamdulillah innalhamdulillah ya enggak innalhamdulillah alhamdulillah seperti itu naam alhamdulillah 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 wa salatu wassalamu ala rasulihil amin seperti itu kan jadi diurutkan Allah s.w.t baru nabinya kita lihat digabungkan digabungkan disini antara salat dan salam dikarenakan lebih sempurna sesuai dengan dalil kita lihat dalilnya nanti kama amarallahu ta'ala faqal sebagaimana Allah telah perintahkan Allah telah menyatakan ya ayuhalladzina amanu sallu alaih wa salimu taslimah wahai orang-orang yang beriman berserawatlah kalian atas nabi dan juga ber ucapkanlah apa salam untuknya nah maksudnya bagaimana barakallahu fikum maksudnya itu disini didahulukan salat dulu baru salam orang-orang awam aja yang yang keliru yang mereka menggunakan ritual apa ritual salawatan mereka aja mereka mendahulukan apa salat dulu salatullah salamullah baru apa ala toha rasulullah salatullah salamullah alayasin habibillah itu pun apa keliru masih keliru gak ada dalilnya seperti itu cuman untuk dikatakan sahihnya mendahulukan dulu untuk Allah s.w.t baru untuk yang lainnya maksudnya untuk rasulnya s.w.t baru yang lainnya kita lihat disini berdasarkan pendapat yang kuat kalau seandainya mencukupkan salawat saja s.w.t boleh gak nabi kata muhammad s.w.t 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 kalau s.w.t kalau misalkan mencukupkan salah satunya nabi muhammad s.w.t atau mencukupkan s.w.t s.w.t kata beliau itu seperti itu gak makruh bahkan apa boleh kan seringnya digabung s.w.t digabung kalau sendirikan boleh atau tidak gak masalah kata beliau dikatakan nabi s.w.t beliau ketika mengajarkan berumatnya tasyahud itu awal kali beliau mengajarkan mereka tidak ada padanya solat maksudnya gak ada lapat solatnya ada gak solatnya ada lapat solat gak ada assalamu alaika ayuhan nabi wa barakatuh assalamu alaika ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh laysa fihi solat hatta ya rasulullah alimna kaya fa nussalim alaik fa kaya fa nussalim alaik ya rasulullah halimna bukan alimna ya kalau alimna lain lagi makanya dia kan kelihatannya kayak ayo na'am ya rasulullah alimna kaya fa nussalim alaik fa kaya fa nussalim alaik fa alamahum sampai-sampai para sahabat karena rasulullah mengajarkan na'am barakatuh fikum rasulullah mengajarkan kepada mereka hanya apa hanya masalah salam saja akhirnya mereka bertanya ya rasulullah kami sudah tahu bagaimana cara bersalam untukmu terus bagaimana kalau kami na'am barakatuh fikum na'am bersalamat untukmu fa alamahum kemudian rasulullah mengajarkan kepada mereka fa al-sahih min akwali ahlil ilm annahu la yukrah ifradus salat anus salam pendapat yang sahih dari ucapan ahlil ilm bahwasannya tidak dimakruhkan menyendirikan salat daripada salam maksudnya kalaupun pakai lapat salat tanpa salam boleh itu loh tidak makruh na'am walassalam anus salat dan juga na'am barakatuh fikum dan atas salam tanpa salat juga boleh walakil jam' bainahumma abdol tapi menggabungkan yang abdol ya tidak nabi kita muhammad alaihi salatu wassalam atau salallahu alaihi wa ala alihi wassalam itu yang abdol digabung seperti itu na'am maksudnya apa ini ada kemungkinan an'adhim itu pemilik pantun syekh muhammad salam wa alihi wa ta'ala beliau mengucapkannya dalam rangka itu menyempurnakan syatr barisannya dan ada kemungkinan juga bahwasannya yang diinginan disini adalah Allah subhanahu wa ta'ala menguatkan taslim tersebut dengan masjid yang seperti ini menunjukkan bahwasannya selayaknya untuk mengucapkan salam dengan dengan sempurna karena masjid memberikan faedah ta'qid sebagaimana yang mereka ungkapkan wadha wa ta'ala masjid fungsinya ini kan ada tiga pertama ini termasuk ta'qid amil jadi benar-benar Allah ta'ala bicara nabi musa itu tapi orang-orang mengatakan apa kalama itu jarraha melukai jadi Allah ta'ala melukai nabi musa dengan luka-luka hikmah dengan luka-luka hikmah dengan kuku-kuku hikmah dengan kuku-kuku hikmah jadi kata mereka kalama itu jarraha Allah ta'ala itu melukai nabi musa dengan kuku-kuku hikmah bingung kuku-kuku hikmah yang benar kalama 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 yukalimu takliman jadi masjid benar-benar Allah ta'ala mengajak bicara nabi musa alaihissalam bahwasannya disini memberikan faedah menguatkan kalam tersebut benar-benar bicara dan meniadakan majas majas itu apa sih kemarin itu meminjam kata tapi kan bisa kita lewati tidak ada di sana majas itu tidak ada tidak dalam Al-Quran tidak ada dalam sunnah tidak ada juga dalam bahasa Arab yang ada itu gaya bahasa orang Arab paham belum itu pendapat yang sahih karena sebagian orang mengatakan majas tapi kita katakan tidak ada majas maksudnya sungguh telah terjadi dalam keadaan sempurna maksudnya sudah disempurnakan mungkin dengan dikuatkan dengan solat dan salam kemudian atau dikuatkan dengan dalam ayat tersebut dengan masjarnya intinya kesimpulannya sudah disempurnakan Allah subhanahu wa ta'ala penting solat secara bahasa doa doakan jangan solat itu benar kita lihat artinya apa ada pun solat secara syariat beribadah beribadah untuk Allah dengan ucapan perbuatan yang sudah diketahui dibuka dengan takbir ditutup dengan salam itu solat berarti kalau solat secara bahasa tadi apa berdoa berdoa faham ya berdoa ayo solat secara bahasa adalah berdoa kita lihat disini karena ini panjang ditunda aja ya ditunda pada pertemuan yang akan datang mengenai apa mengenai contoh-contoh bawasanya solat secara bahasa adalah apa ala doa kita ambil dikit lagi apa kita ambil dikit lagi main nomor satu itu disini kita katakan apa secara edahnya ngapain kita repot-repot sibuk-sibuk tahu solat secara bahasa seperti ini secara istilah seperti ini cukup secara istilah kita katakan gak cukup faedahnya kita mengetahui secara bahasa maknanya seperti ini secara istilah maknanya seperti ini apa faedahnya al-faedah bahwasanya solat itu lapad solat apabila datang pada kalamnya ahli lughah orang yang ahli lughah bahasa Arab maka dibawa kepada apa urfihim dibawa kepada urfinya mereka kebiasaan mereka maknanya apa maksudnya ini ya wahwa ad-doa maklum mafum insyaAllah Hussain secara bahasa apa tadi ad-doa nah di bawah ada urfnya kita lewati kan bahwasanya hakikah itu ada berapa tiga hakikah apa urfinya syar'iyah lewat lughawiyah lughawiyah ada tiga itu ya nah kita lihat ini sekarang kita lihat hakikatnya solat ini apa secara bahasa ad-doa kalau seandainya lafad solat itu datang dalam pembahasan apa kalamnya syariat maka kita bawa kepada apa makna sesuai dengan apa kebiasaan syariat apa mema'anakannya yaitu ibadah yang memiliki gerakan-gerakan ucapan-ucapan yang sudah diketahui sudah ditentukan diawali dibuka dengan takbir ditutup dengan apa dengan taslim salam kapan ini solat dibawa kepada makna syariat itu kapan selama tidak ada dalil tidak ada tanda yang menunjukkan bahwasannya ini yang bahwasannya ini yang diinginkan bahwasannya ini yang bukan diinginkan maksudnya bagaimana selama tidak ada dalil yang menunjukkan bahwasannya ini yang bahwasannya bukan ini yang diinginkan maka apa dibawa kepada makna bahwasannya apa maknanya adalah secara syariat tapi kalau ternyata bukan itu yang diinginkan dibawa kepada makna secara bahasa tadi itu 6 as-salat 6 barakallahu fikum misl-kawli ta'ala khut min amwalihim sodakatan tutahhiruhum watuzakkihim biha wassalli alaihim wassalli alaihim ini maknanya bukan sonat tapi maknanya adalah apa mendoakan perhatikan baik-baik matanya dibuka matanya ya nah Allahul musta'an kita lihat disini matanya kitab ini dibuka dia tahu syarahnya juga matanya kitab ini kan pantun syarahnya juga ada disitu nah barakallahu fikum kita lihat disini apa kata beliau khut min amwalihim sodakatan tutahhiruhum ambillah dari harta-harta mereka sebagai sodaklah zakat yang bisa mensucikan mereka dan membersihkan mereka wassalli alaihim nah shalli alaihim sholat bukan itu perintah untuk sholat atau enggak shalli alaihim dan sholatlah untuk mereka sholat bukan sholat tapi sholat secara bahasa doakanlah mereka itu maksudnya nah barakallahu fikum tontonnya antum antum dikasih uang nah dikasih uang zakat bahwa zakat harta itu dikasih uang antum doakan enggak apa doanya jazakumullah khairan itu dah gitu aja maaf doa apa lagi ya doa yang paling simpel itu kan man suni'a ilaihim ma'rufan faqalil fa'ilihi jazakallahu khairan faqat abel faqat abel laghafis sana hadisnya siapa itu ah Fajri hadisnya siapa ah Hussain Abdur Rahman man suni'a ilaihim ma'rufan faqalil fa'ilihi jazakallahu khairan faqat abel laghafis sana hadisnya siapa itu antum hadisnya Usama bin Zaid barang siapa yang diberi kebaikan kepadanya oleh seorang kemudian dia mengucapkan kepada orang yang berbuat baik tadi jazakallahu khairan sungguh dia telah membalas dengan sempurna jadi balasannya doanya jazakallahu khairan antum dikasih uang antum bilang apa jazakallahu khairan namun ngapain lagi doakan yang terbaik tadi itu na'am kita tutup yang terakhir kata beliau pastikan solat ini doa bukan solat yang diawali dengan takbir ditutup dengan salam dalil yang menunjukkan hal tersebut adalah bahwasannya Rasulullah s.a.w. menafsirkan dengan terbuatan beliau فَقَنَا إِذَا أَتَّهُوا قَوْمٌ بِسَدَقَاتِهِمْ قَالِ dahulu Rasulullah s.a.w. apabila datang kaum kepada beliau membawa sotaqam mereka قَالَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِكُ لَنْ ya Allah berikanlah sanjungan dan pujian untuk keluarga sebulan di hadapan para penduduk langit jadi antum harus fahami baik-baik solat itu kalau dari kita untuk orang lain atau untuk Nabi Muhammad itu berdoa semoga Allah memberikan sanjungan dan pujian kepada sebulan keluarga sebulan di hadapan para penduduk langit tapi kalau Allah bersolawat atas Nabi-Nya apa maknanya tadi Allah bersolawat atas Nabi-Nya apa maknanya menyanjung dan memuji Nabi kita Muhammad s.a.w. di hadapan para penduduk langit bedakannya bedakannya ayo wa na'am nasrullah s.a.w. alhamdulillah fi rabbil alamin selamat menikmati